Saya mengikuti ilmu ala muslimin wal muslimat Jadi mencari ilmu insyaallah hukumnya wajib Apalagi ini berkaitan dengan ilmu agama Dan insyaallah ini adalah berkaitan juga dengan ilmu menjaga tubuh badan kita Sebagai amanah dari Allah s.w.t Sebagai cara untuk mencapai kesembuhan Bagi teman-teman yang mungkin di luar sana ada yang sedang sakit Ataupun menderita penyakit Maka yakinlah insyaallah Penyakit dan sakit ini merupakan wadah Yang kemudian Allah berikan kepada kita Untuk belajar yang pertama Kemudian sesungguhnya ini adalah Menjadi ujian kita bagi seorang muslim Sesungguhnya semua yang datang Bagi seorang muslim itu sesungguhnya Baik gitu ya, ketika dia Diuji dengan kesengsaraan Sakit, kesakitan segala macam Maka sesungguhnya itu adalah Ujian yang menjadikan kita Menjadi bersabar, dan ketika Dia diuji dengan kesenangan, kenikmatan Maka menjadikan dia bersyukur Jadi itulah mentalitas Dan karakter kita sebagai seorang mukmin Orang-orang yang kemudian Membenarkan Allah SWT dan Rasulullah SAW Yang kemudian kita Bergerak di muka bumi ini hanya Untuk mencari ridho Allah SWT Nah Rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT Jadi pada malam hari ini kita Bincang-bincang tentang Bulan Ramadan Satu bulan yang kemudian ditunggu-tunggu oleh kita Sebagai umat Islam Tentunya inilah bagian dari spiritualitas kita Dan bagian dari Keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW Ini bulan, seribu bulan Bulan yang masih Allah Penuh dengan apa namanya Ampunan, mafiroh Dan insya Allah ini bulan bisa menjadi Bulan untuk kita sembuh Yang pertama sembuh dari Penyakit dan juga yang kedua Baik itu penyakit hati Penyakit pikiran Penyakit mental Baik juga dengan penyakit fisik Insya Allah jadi marilah kita terus Dan terus untuk berikhtiar Insya Allah jadi gitu Nah Insya Allah menjelang Ramadan ini Jadi ini kita melakukan satu Kelas kajian buat Rekan-rekan sekalian Mudah-mudahan apa yang Asbo lakukan ini Tadi adalah sebagai Persembahan terbaik Sebagai karya untuk umat Muhammad SAW Ya jadi asbo itu punya banyak kajian Kajian seperti ini Insya Allah rutinan Dua minggu ya Sesungguhnya Tapi per seminggu sekali Minggu kemarin Dan minggu ini kita juga Tentang bulan Ramadan Sebagai bulan kesebuan Jadi asbo punya kajian Yang menjadi karya Untuk umat Muhammad SAW Insya Allah Mohon doanya Dan itu sebagai karya hidup kita Insya Allah untuk orang Yang akan datang Dan generasi yang akan datang Jadi Kita benar-benar kemudian Mengikhtiarkan bahwa Hidup sehat juga butuh ilmu Pengobatan Treatment juga butuh ilmu Sehingga kita tidak menjadi Yang blind Yang buta Tapi kita benar-benar Menemani Anda sekalian Yang mungkin sedang sakit Dan lagi treatment Dan ikhtiar Untuk Menjadi bagian dari perjalanan Hidup Anda Hidup antum sekalian Yang insya Allah Kita berikan secara sudut pandang Yang kemudian Dari akidah Islam Yang insya Allah Panduan kita jelas-jelas Terikat dengan hukum syarah Yaitu hukum halal dan haram Segala macam Itu ya rekan-rekan Jadi ini mudah-mudahan Sebagai dharma bakti kita Sebagai Hayurnas Anfahulin Nas Jadi kontribusi kita Untuk umat Muhammad SAW Sebagai karya hidup kita Untuk umat Muhammad SAW Sebagai bagian Mendapatkan Rito Allah SWT Makanya di kesempatan malam hari ini Saya berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Antum semua Teman-teman sekalian Anda sekalian yang lagi sakit Kemudian diangkat penyakitnya Yang lagi susah Diangkat kesusahannya Kemudian diberikan nikmat Kemudian diberikan nikmat ilmu Nikmat rejeki Nikmat harta Nikmat kesempatan Insya Allah Nah kemarin kita udah bicara Review sebentar Jadi kita review kembali Tentang 4 aspek Yang perlu diperhatikan Sesungguhnya dalam Kita menjalani treatment ini Pengobatan Ataupun kita Dalam berjalan di muka bumi ini Ada 4 aspek Yang kemudian Perhatikan Yang pertama adalah Aspek Spiritual Spiritualitas kita Jadi ketika kita sakit Sesungguhnya Jangan dulu berpikir Obatnya apa Segala macam Tetapi ambil air vudu Sholat Dua rokaat Atau kalau masih bisa itu Kita minta kepada Allah SWT Karena sesungguhnya Penyakit atau sakit ini Datangnya dari Allah SWT Yang kemudian Menjadi ujian bagi kita Barangkali kita banyak Zolim kepada diri kita sendiri Yang Sehingga kita perlu Untuk memperbaikinya Jadi makanya Kita selalu terikat Hidroksilabilah Kepada Allah SWT Jadi apa yang sudah Kita lakukan Yang kemudian keliru Mungkin makannya berantakan Mungkin Istirahatnya Kemudian Nggak Nggak Apa namanya Nggak teratur Stres yang berat Pola makan Yang kemudian Berantakan Kecapean Segala macam Kemudian Evaluasi di aspek Emosional Jadi Kalau dilihat Angka Ibaratnya Spiritual 50% Emosi itu 20% Jadi emosional kita Tidak hanya marah Tetapi Aspek Rasa cemas Rasa sedih Rasa Apakah Segala macam Itu aspek emosi 20% Kemudian Aspek mentalitas kita Mental itu adalah Berkaitan dengan amal kita Mental itu Tindakan segala macam Sikap Segala macam Itu 20% Bagaimana kita Mentalitas kita Ketika Menghadapi ujian Coban segala macam Kemudian yang terakhir Aspek fisik ya Fisik itu tubuh badan kita Insya Allah Jadi secara fisik kita Bagaimana Nah itulah kemudian Yang perlu kita perhatikan Secara holistik Jadi ketika kita sakit Melihat 4 aspek ya Yang pertama Aspek spiritual Yang kedua Aspek emosi Yang ketiga Aspek mental Yang keempat Aspek fisik Nah ini yang sebut Holistik ya Jadi holistik itu Bukan sekuler Memisahkan satu Dengan yang lainnya Tetapi holistik itu Berfikir Secara Menyeluruh Dan mendalam Berfikir bahwa Alam semesta Manusia dan kehidupan Ini satu kesatuan Dan satu dari bagian Semuanya Bahkan ketika kita sakit Juga berfikirnya Bukan hanya sepotong Ketika tangan Anda yang sakit Ketika Apa namanya Jantung Anda yang sakit Mungkin darah Anda yang sakit Mungkin jangan hanya berfikir Di bagian-bagian itu saja Ketika kepala Anda yang sakit Jangan berfikir Tapi Berfikirlah bahwa Itu adalah bagian dari Tubuh kita Maka ketika kita berobat Jangan hanya menyembuhkan Kepalanya saja Jangan hanya menyembuhkan Tangannya saja Tetapi kita menyembuhkan Seluruh tubuh badan kita Jadi kita fokus Kepada Seluruh tubuh badan kita Itulah holistik Jadi walaupun tangannya yang sakit Misalnya Maka jangan fokus Kepada tangannya saja Tetapi kita juga fokus Kepada seluruh tubuh Jadi Apa namanya Treatmennya gitu Jadi akhirnya kita tidak melakukan Reduksi dan kita tidak melakukan Sekuler ya Pemisahan-misahan Itu ya Itu review ya Insya Allah Next Mas Adi Jadi Nah Kemarin kita Minggu kemarin Kita sudah bicara tentang Tiga ilmu melihat Petunjuk kesehatan Ini saya review Barangkali ada Teman-teman yang baru Jadi ada tiga ilmu Untuk melihat Kesehatan dalam tubuh kita Yang pertama adalah Tanda daripada Kekuatan Hormon kita Kondisi hormon tubuh Kita bisa melihat Kondisi hormon itu Dimulai dari Apakah Anda Bisa tidur Susah Atau tidak Apakah Anda Apa namanya Gimana Bersedih Atau bahagia Karena itu adalah hormon Kemarin kita sudah bahas Panjang lebar Masalah hormon itu Jadi hormon itu Diproduksi oleh tubuh kita Semua dari perut Kemudian kita melihat Tanda yang kedua Enzim Enzim itu ada dua Enzim pencernaan Dan enzim Metabolisme Dan itu juga diproduksi Di perut Terus yang ketiga adalah Tanda imunitas yang lemah Tanda-tanda imunitas yang lemah Seperti ada muncul Bidurun Gatel Segala macam Kemarin kita kupas juga Jadi Imunitas juga diproduksi Di perut Jadi ketiga hal ini Semuanya diproduksi Di perut Nah ini ada kaitannya Dengan materi pada malam hari ini Kenapa kemudian Allah SWT Memerintahkan kita Kepada Apa namanya Umat muslim ini Untuk berpuasa Ya karena ada kaitannya Sama perut Ya Makanya para ulama juga Mengatakan Al-Maidatu Betudain Perutmu adalah Rumahnya penyakit itu Sebagai mana kemudian Allah perintahkan kita Jadi kalau manusia dipilih Untuk makan Atau puasa Maka manusia pasti akan memilih makan Betul ya Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian itu Oleh karena itu Jadi dalam melihat Petunjuk kesehatan ini Jadi Baik itu imunitas Atau daya tahan tubuh Baik itu hormon Ya hormon banyak banget Hormon yang bikin ngantuk Hormon untuk kesuburan Hormon untuk Laki-laki Perempuan itu Dan juga kemudian Enzim itu Semuanya diproduksi Di perut kita Jadi perut kita lah Yang kemudian Luar biasa itu Menjadi pabrik Daripada tiga hal ini Pabrik daripada hormon Pabrik daripada Enzim tubuh Dan pabrik daripada Ibu-ibu sekalian Makanya tadi Kalau misalkan kita Disuruh untuk makan Atau puasa Maka kita pasti Milih makan Makanya Allah Dalam surat Al-Baqarah Berfirman Jadi Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas Kamu berpuasa Sebagai Mana diwajibkan Atas orang-orang Sebelum kamu Berpuasa Agar Kamu bertakwa Jadi Sesungguhnya Di balik itu Di balik syariat itu Itu ada satu Kebesaran Allah Kenapa Allah itu sayang Sekali kepada Kita sebagai Hamba Allah Jadi dalam Puasa itu Ternyata mengistirahatan Perut Jadi perut kita Beristirahat dari Apa ya Dari mencerna Dari mencerna Nah ketika Terjadi itu Maka terjadi recovery Ya mungkin nanti Kita bisa bahas Jadi terjadi recovery Yang luar biasa Makanya Biasanya Kalau dokter Mau mengoperasi pasien Kalau misalkan Ada yang mau operasi Maka disuruh puasa Nah itulah Sesungguhnya Kedahasiatan Puasa Jadi puasa itu Luar biasa Jadi bagi tubuh kita Luar biasa Atau fasting itu Luar biasa Jadi ketika kita puasa Maka insya Allah Kita bisa Mengistirahatkan Organ pencernaan kita Ya jadi itu Kenapa Karena perut itu Pabrik daripada hormon Pabrik daripada Enzim Dan pabrik daripada Imunitas Jadi ketika teman-teman Sedang sakit Atau lagi diuji dengan penyakit Maka yang diperbaiki Adalah perutnya Nah kalau perutnya Ada dua hal Memperbaikinya Yang satu Memperbaiki apa yang Masuk ke dalam perut Maka Islam juga Mengatur itu Standar tentang Hal haram Toyib Kita tidak boleh Memakan yang haram Kita diajurkan Makan-makan yang halal Dan bukan hanya halal Tetapi makan-makan yang kemudian Toyib Insya Allah Jadi itu adalah konsep Islam Jadi makan saja Kemudian ada aturannya Dalam Islam Maka betapa kemudian Islam ini harus kita terima Bukan hanya sebagai agama saja Tetapi sebagai Sistem Sebagai aturan Sebagai mabda Sebagai jalan hidup Yang seharusnya Mengatur kita Dari sisi kita Tata cara kita Ibadah kepada Allah Tata cara Berkaitan dengan Akhlak kita Kepada diri kita sendiri Makan, minum, berpakaian Dan tata cara bermualah Buar muamalah Dengan manusia yang lain Yaitu contohnya adalah Ekonomi, sosial, politik Itu buntuh Kemudian diatur dengan Aturan Islam Nah jadi Adanya fasad Yang akan serusakan Yang hari ini Kita melihat dengan Mata kita Mendengar dengan Telinga kita Itu tidak lain Ketika Islam itu Dicampakkan dari kehidupan Itu adalah Munculnya Paham sekulerisme itu Maka marilah kita Kemudian kembali Kepada Islam Kembali kepada Fitrah Kembali kepada Allah SWT Jadi kita mengkaji lagi Memperdalam lagi Sehingga kita bisa Menjadikan solusi Bagaimana kemudian Solusi-solusi juga Ketika kita sakit Ketika kita Tidak sehat Ketika kita kena penyakit Maka kita kembali Kepada Allah SWT Dengan melihat Tiga petunjuk kesehatan ini Jadi melihat Kondisi hormon Enzim dan Imunitas Atau daya tahan tubuh Yang itu Sebetulnya sudah Diberikan oleh Allah SWT Kepada tubuh kita Insya Allah Kayak gitu ya Rekan-rekan semuanya Jadi itulah Jadi Ilmu melihat Tiga petunjuk kesehatan ini Itu ibaratnya Kita melihat Kayak fenomena sakit itu Atau penyakit itu Seperti Fenomena gunung es Gitu ya Jadi yang nampak 20% di permukaan Yang Anda rasakan Tangannya sakit Kakinya sakit Nyeri atau pusing Itu hanyalah 20% 80% itu tersembunyi Di dalam diri kita Dan itu tidak terlihat Dan inilah Butuh Ilmu Untuk Mendiagnosanya Butuh ilmu Ya Nah itu Jadi kenapa Kita pentingnya Melihat Tiga petunjuk Kesehatan Bagi teman-teman yang sedang Treatment terapi Herba racikan khusus Biasanya kita pandu ya Kita pandu Jadi Bagaimana Anda bisa Menyelesaikan penyakit Dalam diri Anda Mengobati Maka kita kemudian Ada herba racikan khusus Yang Semuanya itu Mengarah kepada Menyelesaikan penyebab Dan juga akibat Daripada Sakit itu Next Gitu Jadi itulah Tiga petunjuk Ini review ya Nah mari kita lanjutkan Materi pada malam hari ini Tentang Bulan Ramadan ya Bulan kesembuhan Insya Allah Jadi siap ya Teman-teman ya Nah Langsung ya Bismillahirrahim Jadi materi yang Malam hari ini Saya sampaikan bahwa Bagaimana si puasa yang benar Dan sehat itu Tadi saya sampaikan ya Kemudian dalam Satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladina amanu Kutiba alaikum musyam Kama kutiba ala ladina min koblikum La alaikum tat takun Itu jadi Itu sesungguhnya adalah Kasih sayang Allah kepada kita Jadi kalau kita disuruh makan Atau disuruh puasa Maka kita akan disuruh Akan makan ini Itu Makanya Allah wajibkan Ya ayuhal ladina amanu Kutiba alaikum musyam Wahai orang-orang ber Diwajibkan atas kamu Untuk berpuasa Sejujurnya ketika kita puasa Itu luar biasa Masya Allah Ya Itu syariat Jadi kita berpuasa Bukan memang karena puasa itu Sehat bukan Tetapi karena puasa ini Adalah syariat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ilatnya gitu Jadi syariat itu Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Inilah kewajiban kita Ternyata dibalik Kewajiban itu Ada luar biasa Ada satu yang luar biasa Untuk Kesehatan kita Salah satunya gitu Ya jadi kita pun berpuasa Bukan karena sehat ya Tapi karena perintah Allah Tapi ketika perintah Allah Diturunkan kepada manusia Ternyata perintah ini Punya Punya kemasalahan Yang luar biasa Untuk tubuh kita Makanya Ini saya mau ngasih tips Beberapa tips ya Untuk puasa yang benar Dan sehat Insya Allah ya Jadi gitu Yang pertama ya Bapak dan Ibu sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tips puasa yang benar Dan sehat itu Jangan lewatkan Makan sahur Ya Walaupun hanya Makan satu butir kurma Ataupun air putih satu gelas Ini adalah sunnah Daripada puasa Ini luar biasa sahur ini Gitu ya Jadi Ini tips puasa yang sehat dan benar Gitu ya Kemudian Ya jadi yang pertama Karena ini disunahkan Dicontohkan ya Gitu ya Yang kedua adalah Konsumsi air putih ya Air putih Dalam jumlah yang cukup Di kelas semarin Kita sampaikan bahwa Ada tiga makanan hidup Yang ketika kita makan Maka kita akan menjadi sehat Makanan hidup Yang pertama adalah air Air tanah Air yang kemudian berasal dari tanah Mata air Bukan air destilasi Bukan air soda Bukan air Apalagi air sirup Bukan Tapi air putih Air yang sehat Yang datang dari sumur Kau muslimin Yang datang dari mata air Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Itu adalah Makanan hidup Ya 70% tubuh kita adalah air Kemudian Makanan hidup Yang kedua adalah buah-buahan Ya buah-buahan Macem-macem buah-buahan Yang ketiga adalah sayur-sayuran gitu Makanya Kalau kita mau berpuasa Yang benar dan sehat Jangan lewatkan makan sahur Pastikan kita sahur Dan kemudian Konsumsi air Dalam jumlah yang cukup Ya minum air yang cukup Kemudian Buka puasa Dengan makanan Bernutrisi Ini catat ya Bukan makanan yang manis Tapi makanan yang Bernutrisi Kita kadang-kadang Kemudian Kena iklan marketing Buka dengan yang manis-manis Nah itu kan Apa namanya Tapi kadang-kadang yang manis itu Belum tentu bernutrisi kan gitu Kayak sirup-sirupan Gula Segala macam Yang akhirnya menjadikan kita sakit Tidak seimbang Insulinnya Ya kadar gulanya Kena diabetes Tanda-tandanya Bagi perempuan awal Mungkin heightnya Nggak lancar Rabunya rontok Itu gejala awal itu Ada masalah Inbalance Hormone Inbalance hormone Salah-salah Inbalance insulin Ya satu hormon Yang mengatur Kader gula Dalam darah kita Maka ketika kita buka puasa Dengan bernutrisi Apa makanan yang bernutrisi itu Makan makanan yang Real Ya makanan yang kemudian Allah ciptakan Melalui tangan para petani Dan peternak Jadi kalau makan apel Kelihatan apel Bukan keripik apel gitu Kalau makan pisang Pisangnya Bukan keripik pisang Kalau makan gorengan Yang digoreng Harusnya ikan Ataupun Ayam gitu Bukan gorengan Bakwan Tepung-tepung gitu Jadi Yang nutrisinya Kurang memadai gitu Jadi gitu lah Jadi berbuka puasa Dengan yang bernutrisi Salah satu buah-buahan Itu ada kurma Olangkaling misalnya Ada pisang Ada apel Ada semangkok sup Masya Allah Itulah kemudian Makan-makanan yang bernutrisi Jadi bagi seorang mukmin Ketika kita memasukkan makanan Maka kita harus melihat Makanan ini itu Toyib atau tidak Ya bukan hanya halal ya Tapi toyib apa tidak Oke lah Kita mungkin makan kerupuk itu halal Tapi kerupuk itu kadang-kadang Tidak bernilai nutrisi gitu Nah makanya kita ketika Sebagai seorang muslim Ketika kita memakan makanan Maka bukan hanya Enak saja di lidah Tapi makanan itu Kemudian Bermanfaat atau tidak Bagi tubuh kita Halal dan tidak Halal apa enggak Toyib apa enggak Itu Jadi Itulah seorang muslim Jadi makanan itu Bukan hanya halal saja Maka toyib Itu menjadi lifestyle ya Itu penting banget Kenapa? Karena Makan itu bukan hanya Bawa nafsu Kalau Anda ketika makan Bawa nafsu Maka yang terjadi apa? Ya tubuh kita akan rusak Ingat ya Beberapa minggu lalu Sudah saya sampaikan Tubuh Anda Itu bukan tempat sampah Tubuh Anda Bukan tempat sampah Maka Karena tubuh Anda Bukan tempat sampah Ketika kita memasukkan makanan Yuk jangan sembarangan Ya Atur kemudian Mulut kita Kontrol mulut kita Yang mulutnya dikontrol Jadi jangan kemudian Makan sembarang makan Makan asal makan Kita seorang mukmin Punya panduan Di dalam surat Al-Araf ayat 11 Dan makan dan minumlah Janganlah berlebihan Beberapa Waktu yang lalu Mungkin nanti bisa dilihat Di Youtubenya Asbo Beberapa Saya sampaikan tentang Pelletable food Simulator rasa Yang kemudian membuat Orang jadi makan terus Contohnya adalah Rasa yang gurih Rasa yang manis Yang pedas segala macam Jika orang itu makan terus Makan terus Akibat makan terus Makan terus Makan terjadi Inbalance dalam tubuh kita Makan Badan kita terasanya kok Akhirnya mood swing Lemes Udah banyak makan Jadi pentingnya makan Makanan yang Bernutrisi Jadi Puasa yang benar itu Ketika buka puasa Dengan makanan yang Bernutrisi Itu ya Next Masa ini Nah Kemudian Makan dengan Porsi yang tepat Saudara-saudara Bapak dan Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Jadi kadang-kadang kita Udah puasa Dari siang Sudah berangan-angan Wah nanti mau buka Ini Ini Akhirnya ketika buka Kamu kalap Sehingga ketika kalap Kekenyangan Akhirnya kita tidak bisa Sholat sunnah traweh Ketiduran segala macam Nah Makan kita Sebenarnya menjurumuskan diri kita Kepada doliman Makan makan dengan Porsi yang tepat Secukupnya saja Lambung kita Bapak dan Ibu Sesungguhnya itu Cuma satu kepala tangan Ini lambung kita Satu kepala tangan ini Bayangkan Tapi kita isi Bisa penuh banget kan Akhirnya Dolim Ketidakseimbangan itu Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan kepada kita Isilah Sepertiga perut Dengan air Sepertiga perut Dengan makanan Sepertiga dengan udara Konsep keseimbangan Ketika tidak terjadi keseimbangan Maka sakit nanti Kalau sakit Anda menanggungnya nanti Jadi sakit itu Sesungguhnya karena Salah satunya perbuatan kita Yang serakah mungkin ya Yang rakus segala macam Makanya Mari kita beristighfar Astagfirullahaladzim Mari kita kemudian Memperbaiki pelan-pelan Nah maka ketika Buka puasa yang Benar Dan sehat Maka makan dengan Porsi yang tepat Gitu ya InsyaAllah Next Jadi itu Jadi dengan Kemudian rutin Berolahraga Olahraga Disini gak harus Main bola Gak harus lari-lari ya Tapi cukup aja Jalan kaki rutin Pagi jalan kaki Ya jalan kaki Jadi Atau naik turun Tangga lima kali Kalau rumahnya Ada tangganya Atau menggerakkan tangan Itu Jadi olahraga itu penting Jadi makan sehat saja Puasa saja Gak cukup Tapi kita butuh gerak Jangan sampai Kemudian karena Puasa ya Bagi adik-adik Bagi mas-mas Bapak Tiduran terus Seharian Alasannya Tidur bagian daripada Ibadah Kita harus produktif Jadi Rutin bergerak Inti dari olahraga Itu bergerak Kenapa Memastikan darah Itu mengalir Lancar Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Gitu ya Jadi Olahraga itu Bertujuan untuk Mengalirkan darah Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Biar sehat Biar sehat Jadi Anda Minum herbal Makan Sain gak cukup Anda harus Menggerakkan Minimal sehari jalan 2000 langkah Gitu Jadi gitu Ya Itu sebagai bentuk Kalau ibu-ibu kan Luar biasa Mencuci Menyapu Ngepel Ya Kemudian jemur paken Itu bagian Olahraga sesungguhnya Gitu Nah Kemudian Buat jadwal tidur Yang baik Ya Jangan sampai kemudian Kebolak-balik Siangnya Tidur terus Gitu ya Kemudian Malamnya bergadang Gitu Masya Allah Gitu kan Siapa yang gitu ya Ya pun Kalau musrah Ada istirahat ya Kalau Anda mau Mau apa namanya Tilawat Al-Quran Membaca Al-Quran Ya pastikan jam 11 malam Tidur Ya Pastikan jam 11 malam Tidur sampai jam 1 Jadi penting banget Jam 11 malam Sampai jam 1 Tidur itu untuk Kita Sel-sel tubuh kita Melakukan Regenerasi Terutama sel liver Sel pangreas Sel lambung kita Gitu Jadi ketika kita Tidurnya Tidurnya Tidak bergadang Jadi kalau mau bergadang Bangun jam 1 malam Barulah jam 1 malam Solat tahajud ya Ataupun kemudian Solat fitir Ataupun kemudian Dilanjut lagi Tilawat Al-Quran Atau membaca kitab-kitab Para ulama Ya Nah itu lebih bagus lagi Mungkin nanti sampai ke Menjelang Sahur gitu Nah kemudian Selain kemudian Kita membuat jadwal tidur Dengan baik Maka Jaga silaturahmi Dengan orang-orang terdekat Ya Kan biasanya Mau Ramadhan Untuk kita Ada yang kemudian Silaturahmi Ngirim ucapan Itu penting Itu bagian daripada Akhlak kita sebagai seorang Mukmin Insya Allah Itu ya Rekan-rekan sekalian Itulah penting Puasa yang Apa namanya Baik dan sehat Insya Allah itu menjadi Satu wasilah Untuk kita kepada Kesembuhan Insya Allah Jadi gitu Ya jadi kalau yang mau Treatment Mari kita treatment Bulan puasa kita Spiritualitas Kita di treatment Dengan baik Insya Allah Jadi ini adalah Salah satu hal Yang mungkin bisa kita Ikhtiarkan Jadi satu ikhtiar Yang terbaik Ikhtiar total Insya Allah Semoga kita bisa Set Nah Kalau bagi teman-teman Yang minum Herberacikan Yang lagi treatment Minumnya pas Buka puasa Jadi ketika Pas buka puasa Diminum itu Herberacikan itu Bernutrisi Boleh ditambah Sambil makan kurma Boleh ditambah Jeruk nipis Boleh ditambah Gula aren Boleh ditambah Madu ya Jadi itu Minum Herberacikanya Pas buka puasa Pas buka puasa Satu gelas Diminum Herberacikanya Insya Allah Sama mau tidur Satu gelas Atau sahur Ya kalau mau tidur Minum maka Pas sahur Minum Herberacikan Insya Allah Pola makan Tentang pola makan Yang benar Saat Bulan Ramadhan Jadi pola makan Yang benar itu Gimana sih Saat bulan Ramadhan Banyak kemudian Di antara kita Bulan Ramadhan itu Ya Allah Jadi bulan konsumtif Sesungguhnya itu Padahal sesungguhnya Kita jangan berlebih-lebihan Kan begitu Jadi bulan Ramadhan Harusnya kita kemudian Fokus untuk memperbaiki diri Meminta ampunan Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kemudian tubuh kita Ketika puasa terjadi Detoksifikasi Mengeluarkan racun-racun Sisa-sisa di sel-sel Metabolisme kita Sisa metabolisme Itu dibakar kembali Oleh tubuh kita Menjadi energi Yang itu menjadikan kita sehat Kan begitu Ya jadi gitu Maka Pola makan yang benar Ketika bulan Ramadhan Maka janganlah kemudian Kita Banyak makan Makanan Makanan yang kemudian Makanan industri Makanan proses Ultra proses Seperti keripik-keripik Itu jangan hidari Kalau bisa Kadang-kadang Itu ya Gak tau ini budaya Kapan ketika kita Ramadhan Sampai Lebaran Nanti makan Kue-kue Banyak segala macam Itu Jadi jangan berlebihan Satu aja lah Cukup itu Jangan berlebihan Lebih baik makan Buah-buahan Lebih sehat Jadi Pola makan yang benar Saat bulan Ramadhan Makan makanan Yang bernutrisi Ya itu Dan makan Sayur-sayuran Jadi ada Makanan sehat Saya ulang lagi Bahwa Ada tiga makanan hidup Jadi makan Yang bernutrisi Makan yang berat Makanan hidup Itu adalah air Ya air Air putih Air dari tanah Itu sehat sekali Bagi tubuh kita Kemudian buah-buahan Dan juga sayuran Nah itu merupakan Makan-makanan yang Benar Saat bulan Ramadhan Diperbanyak Ya Sebagaimana Kemudian Allah Sampaikan Di dalam surat Al-Anam Dan dialah Yang menurunkan Air hujan Dari langit Lalu kami Tumbuhkan Dengan air itu Segala macam Tumbuh-tumbuhan Maka kami Keluarkan dari Tumbuh-tumbuhan itu Tanaman yang Menghijau Nah ini sebetulnya Betapa Sayuran hijau Ya Apa namanya Sayuran Bahan-makannya Berwarna hijau Itu Sesungguhnya Punya khasiat Punya kodar Yang luar biasa Bagi tubuh kita Jadi gitu Dibanyakin makan sayuran Hijau Brokoli Jadi kalau teman-teman Yang kemudian Bagaimana Menguatkan tulang Ada yang mengobati Segala macam Maka banyak makan Sayuran hijau Lihat ya Kuda itu Kuat berlari Karena makannya rumput Ya gitu Itu ya Singa tidur terus Tuh Makanya daging Nah gitu Masya Allah Jadi gitu Jadi sayuran hijau Itu ada zat besi Yang kuat Apalagi yang lagi hamil Itu Makan sayuran hijau Yang lagi treatment Makan sayuran hijau Gitu ya Gitu Jadi kalau Sayuran hijau Luar biasa Kayak brokoli Itu ada kandungan mineral Dan magnesium Sama kalsium Jadi kalau Orang mengatakan Bahwa kalsium Itu ada di susu Itu mitos Sesungguhnya Kalsium itu Ada di sayur Sayuran hijau Ada di ikan Ada di Biji-biji Ada di kolang kali Itu banyak sekali Ada di udang Ada di seafood Terutama sayuran hijau Ada daun singkong Daun bayam Daun katu Daun kelor Brokoli Kaleb Pare Luar biasa itu punya Luar biasa ya Oleh karena itu Maka Pastikan ya Kita kemudian Mengambil itu Sebagai asupan Makanan kita Baik itu ketika Kita lagi treatment Ataupun ketika Bulan romantium ini Itu akan jauh lebih bagus Ya Insya Allah Nah Kemudian yang Pertanyaan selanjutnya Kalau misalkan ada asam urat Gimana mas Gitu ya Jadi yang namanya asam urat itu Biasanya Itu ada masalah itu Bukan di masalah sayuran Jadi kalau orang yang kena asam urat Itu masalahnya Ada masalah di Ginjalnya ketika Dia tidak bisa Kemudian Memecah Protein Yang beli ada di sayuran hijau Itu zat purinnya Jadi masih ngendap di darah Dan rasanya ngilu Maka yang harus diobati Yang harus dikuatkan adalah Ginjalnya Gimana ginjalnya bisa kuat kembali Gitu ya Jadi gitu Jadi bukan salah Sayurannya Oke Kemudian bagi rekan-rekan Yang kemudian Pengen sembuh secara holistik Ya di bulan romantium Maka Inilah bulan yang tepat Untuk kita melakukan treatment Karena Holistik kita tadi Secara menyeluruh itu Sedang Momentumnya Cocok Maka teman-teman Yang kemudian mau Terapi pakai herbaran Di bulan romantium itu cocok Sangat tepat sekali Karena apa spiritual kita Lagi dibentuk Secara fisik kita lagi Diistirahatkan Secara mental kita lagi Dipentuk untuk dekat Kepada Allah Secara emosi kita lagi Kemudian merendah Dan menjadi seorang hamba Maka inilah kemudian Bulan yang kemudian Tepat untuk kita melakukan Treatment Melakukan terapi Baik secara Spiritual Secara fisik ya Untuk mengobati penyakit Baik secara mental Dan secara emosi Maka kalau kita mau sembuh Secara holistik Maka kuncinya gini Jadi Tubuh itu dapat Menyembuhkan dirinya sendiri Allah SWT memberikan Kemampuan self healing Kepada manusia Jadi manusia itu Adalah sebaik Baik penciptaan Maka ketika Kita lagi sakit Lagi kena penyakit Maka obatnya itu adalah Sesungguhnya tubuh kita sendiri Gitu ya rekan-rekan Tubuh kita sendiri Jadi Berikan ruang penyembuhan Kepada tubuh kita sendiri Sebagaimana Anda mungkin Kena pisau Maka bisa rapat kembali Menjahit sendiri Kulit kita Itu tubuh punya kemampuan Self healing Menyembuhkan diri sendiri Ya jadi Tubuh manusia itu Apa namanya Punya kemampuan Untuk melakukan Regenerasi sel Ya kemudian Reparing Perbaikan sel Dan regenerasi sel Cuman kuncinya apa Kuncinya adalah Disuplai bahan bakunya Nah bahan bakunya itu adalah Nutrisi dan herbal Maka cocok sekali Ketika Anda sedang berpuasa Mengeluarkan Semua sampah tubuh Dan ketika Makannya tadi Saya sampaikan Makan yang kemudian Berkualitas Yang bernutrisi Dibarengi dengan Minum herbal Maka ini akan menjadi Batu bata Untuk Menyusun ulang tubuh kita Meregenerasi Dan Memperbaiki insyaallah Nah disinilah Kita kemudian Memberikan ruang Penyembuhan Kepada tubuh kita Jadi Hanya tubuh Yang dapat Menyembuhkan diri sendiri Atas izin Allah Seorang dokter Ataupun herbalis Hanya menciptakan ruang Bagi Terjadinya penyembuhan Tadi Dan obat Dan obat di masa depan Adalah Nutrisi Dan herbal Itu bagian Daripada nutrisi Next Jadi herbal Itu bagian Daripada nutrisi Gitu Jadi ketika kita Mau Sembuh secara Holistik ya Itu pentingnya Betapa Kita penting Untuk Makan Makan Berbermakanan Makanan yang real Makanan yang asli Jangan sampai Kemudian kita Memberikan anak-anak kita Saudara kita Orang tua kita Dengan makanan palsu Contohnya adalah Kripik-kripik Mie instan Roti-roti tawar Pizza Waffer ya Snack-snack segala macam Itu makanan palsu Pastore gitu ya Lebih baik kasih singkong Kasih rendang Itu makanan Jadi kalau Anda Mau makan Daging Lebih baik Makan daging Yang rendangnya Setiknya Daripada Anda Makan sosis Daripada Anda Makan nugget Daripada Anda Makan bakso Segala macam Itu makanan yang sehat Makanan real food Jadi penting ya Makan-makanan Makan timun Makan wortel Makan sayuran Itu tidak akan Bikin kita kecanduan Justru ini menjadi Bagian berat Fungsional food Yang membantu kita Untuk treatment Untuk sembuh Dari penyakit mah Sembuh dari kista Sembuh dari asam urat Sembuh dari rematik Sembuh dari kanker payudara Ya Jadi saya doakan Teman-teman yang sedang treatment Ayo Bulan Ramadan Ini bulan yang kita kejar Untuk kemudian Mensuasanakan Treatment ya Selain kita kemudian Lagi dibentuk Secara spiritual Secara emosi Secara mental Insya Allah Jadi pentingnya Makanan bagi kesehatan Untuk apa Untuk batu Batak Pembangunan sel-sel tubuh Yang rusak Merecovery Lambung Merecovery Usus Merecovery Darah kita Merecovery Kita rontok Kulit kita berjatuhkan Ingat ya Kulit kita Setiap 28-30 hari Itu berganti Sel darah kita Setiap 3 bulan Itu berganti Jadi kita itu Setiap hari menjadi Yang baru Ya Nah bahan bakunya Adalah nutrisi Nutrisi Maka memastikan ya Anda kemudian Mendapat asupan Nutrisi yang cukup Nah herbal itu Rempah-rempah itu Jamu itu Bagian daripada Nutrisi Bagian daripada Pola hidup sehat Insya Allah Gitu Jadi Ketika kita pengen Sembuh secara Holistik ya Berikan ruang Pada tubuh kita Untuk tubuh kita Kemudian mengobati Dirinya sendiri Karena begitulah Mekanisme Allah menciptakan Di dalam tubuh kita Itu ada hormon Ada enzim Ada imunitas Yang batu Bata penyusunnya Itu ada di Nutrisi Dan itu diproduksi Di perut kita Maka penting Menjaga perut Ya Penting kita Kemudian makan Makan itu terserap Kemudian terbuang Dengan sempurna Jadi BAB Setiap hari itu penting Jadi BAB itu penting banget Jadi Kalau Anda hari ini Tidak BAB Itu semuanya Masalah Karena akan menumpuk Racun dan kotoran Yang terserap oleh Darah kita Ketika terserap oleh Darah kita Darah menyebar Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Maka muncul Pembelahan sel abnormal Pada darah Sehingga bisa muncul Penjolan Penyakit Dan macam-macam Salah satunya Kanker Jadi pentingnya Kemudian Makanan bagi kesehatan Itu makanan yang sehat Makanan yang halal Dan toyip Bukan hanya Makan-makanan yang fast food Jump food Segala macam Ingat ya Tubuh Anda bukan Tempat sampah Jadi ketika Anda Lagi berpuasa Sampahnya lagi dipersihkan Maka asupan makan Ketika buka dan sahur Itu harus yang bagus Makanya saya anjurkan Yang lagi treatment Dengan herba racikan Minum pas buka puasa Insya Allah Insya Allah Itu nanti akan mudah Terserap oleh tubuh kita Pas hangat minumnya Insya Allah Gitu ya Next Gitu Kemudian Pahami tubuh manusia Jadi sembuh secara holistik Kita harus memahami Kerja tubuh kita Jadi pahami Tubuh manusia Kesehatan Dan penyakit Itu pahami Jadi tubuh kita Melakukan regenerasi Jadi ketika Anda Di uji dengan sakit Maka bersabarlah Sesungguhnya Sakit yang dirasakan Adalah sinyal tubuh Contoh kakinya Cenut-cenut Kepalanya cenut-cenut Itu tubuh Anda Berkomunikasi dengan Anda Untuk segera Mengambil tindakan Segala macam Jadi untuk fokus Kepada akar masalahnya Itulah bedanya Pengobatan Herbal yang holistik Fokus ke akar masalah Dengan pengobatan Simptom yang hanya Gejalanya saja Ya memang Obat-obatan kimia sintetis Kadang meredahkan Tapi ketika tidak Dibarengi dengan Menyelesaikan akar masalah Maka penyakit itu Akan terjadi Berulang-berulang Dan berulang Begitu ya Jadi penyakit itu Akan berulang-berulang Dan berulang Maka pahami Cara tubuh manusia bekerja Insya Allah ya teman-teman Tonton semua video-video kita Di ASBO ini Kita sering menyampaikan Bagaimana cara Tubuh manusia bekerja Bagaimana kemudian Kesehatan di dalam diri kita Bekerja Dan bagaimana Penyakit itu datang Kan gitu Jadi itu penting Untuk memahami itu Jadi apa sih Penyebab penyakit Ada tiga hal Penyebab penyakit ya Kalau misalnya kamu dicatat Yang pertama Karena racun Toksin Baik racun yang masuk Melalui makanan Melalui udara Melalui air Ataupun racun yang masuk Melalui pikiran Yang bikin anda stres Itu yang pertama Jadi racun itu Itu bisa masuk Melalui pikiran Melalui udara Melalui makanan Segala macam Gitu ya Jadi gitu Itu bisa membuat Masalah ketika Banyak sekali Kemudian makanan Yang kemudian Menumpuk-menumpuk Jadi racun di tubuh kita Tidak didetoksifikasi Tidak dikeluarkan Maka itu bisa jadi penyakit Itu yang pertama Yang kedua adalah Penyakit itu muncul karena Karena virus Bakteri Patogen ya Kayak kemarin kan ada Covid segala macam Itu karena virus Nah virus Bakteri patogen Melemahkan imunitas kita Itu maka Kuatkan imunitas kita Dengan detoksifikasi Berpuasa Makan yang sehat Dan yang ketiga Penyakit muncul karena Ada kelainan genetik Jadi gen kita DNA kita Kromosom kita Bermasalah Kenapa? Karena kebiasaan Kebiasaan buruk kita Contoh kebiasaan merokok Gitu ya Kebiasaan sebelum tidur Makan dulu Segala macam Itulah kebiasaan Kebiasaan Next Jadi itu Nah Makanya Pahami kemudian Tubuh manusia Pahami tubuh Bekerja Sebagai sebuah sistem Secara keseluruhan Ya pahami Tubuh manusia Bekerja sebagai Sebuah sistem Secara keseluruhan Maka penting Secara holistik Jadi ketika kita sakit Yang sakit tangannya Bukan hanya Ngobatin tangan Tapi obatin ke seluruh tubuh Bagaimana Mas caranya Mengobatin seluruh tubuh Bersihkan darah kita Caranya gimana Minum herbal racikan khusus Kita ada satu herbal Di asbo Ada teh detok Ada kopasanda Ada kunyitin Ada lingsi Ada herbal racikan Itu membantu Anda Untuk melewati Penyakit Untuk membersihkan darah Membersihkan organ Organ usus Organ lambung Organ paru-paru Ya Darah Limpa Itu kemudian Didetoksifikasi Itu kemudian Kalau teman-teman lihat Ya sering kemudian Apa yang asbo sampaikan Kenapa kita membuat Teh detok Kopasan Anda kunyitin Segala macam Itu untuk menjaga tubuh Biar kita bisa bertahan hidup Itu Jadi makanya Makan ini untuk hidup Bukan hidup untuk makan Karena ketika kita makan Maka makanan yang masuk Kedalam tubuh kita Makanan itu kemudian Menjadi batu-bata Penyusun tubuh kita Untuk kita sehat Kalau kita sehat Itu modal utama Untuk kita beraktifitas Ya Menjadi pemimpin Menjadi ibu Menjadi ayah Menjadi siapa Menjadi pelajar Menjadi santri Menjadi Dai segala macam Itu modalnya sehat Insya Allah Next Kemudian Habiskan Lebih banyak waktu Untuk memahami kesehatan Ya jadi Habiskan waktu Untuk belajar Makanya saya selalu menyampaikan Yang namanya sakit Bagi kita Seorang mukbin Adalah wadah Untuk kita belajar Jadi Habiskan banyak waktu Banyak baca Ya mungkin bisa lihat Video-video asbo Di Youtube-nya Di Instagram-nya Di TikTok-nya Untuk bisa memahami kesehatan Itu lebih penting Daripada Memerangi penyakit Ingat ya Kalau kita Menguatkan hormon kita Menguatkan imunitas kita Menguatkan sistem Enzim kita Yang tadi saya Sampaikan di awal Maka penyakit Dengan sendirinya Akan pergi Maka fokuslah Kemudian Memberi asupan Yang baik Dan herbal ini Salah satu Karunia Dari Allah Sebagai pilihan Yang terbaik Yang bisa kita Ambil Untuk Kemasalahan kita Dalam bidang Kesehatan Untuk manusia Insya Allah Jadi Mari kemudian Luangkan waktu Untuk ikuti kelas-kelas ASPO Kemudian kita Untuk belajar Tentang kesehatan Bagaimana menjaga Tubuh badan ini Yang sehat Sehingga kita bisa Kemudian Menjadikan Penyakit itu Pergi Jadi penyakit Tidak usah diperangi Tapi Kuatkan tadi Imunitasnya Kuatkan Enzimnya Ya Kuatkan Kemudian Apa Daya tahan Tubuhnya Hormonnya Maka penyakit itu Akan pergi Insya Allah Karena penyakit datang Itu karena ada Lingkungan yang mendukung Contohnya Anda makannya Berantakan Tidurnya Berantakan Pikirannya Berantakan Moodnya Berantakan Buang air Besarnya Mungkin tidak Tiap hari Jarang olahraga Suka makan Gula Segala macam Maka tinggal Menunggu waktu Saja Seperti bom waktu Anda akan sakit Gitu ya Insya Allah Makanya Pentingnya kita belajar Insya Allah Menjadi orang-orang Yang berilmu Karena ilmu Inilah cara Untuk kita Mendapatkan Kebenaran Ilmu Inilah cara Kita Untuk bisa Menerangi Hidup kita Ilmu Ini adalah Cara yang Menonton kita Baik di dunia Dan menuju Kepada Akhirat Insya Allah Next Gitu Nah Lalu Kita kemudian Kalau mau Sembus Secara holistik Maka kita harus Berada Dalam keadaan Yang sehat Yang secara Alami Makanya Pentingnya Kita kemudian Menggunakan Pengobatan Yang aturan Yang berasal Dari alam Sebagaimana Anda mungkin Yang sedang Treatment Dengan Herbal Peracikan Itu obat Herbal Yang kita susun Dari berpuluh-puluh Tanaman Herbal Yang bisa Menjadi Jamu Bisa menjadi Asupan Nutrisi Bagian Daripada Pola hidup Untuk Mengembalikan Badan Kepada Kondisinya Bahwa Badan kita Tubuh kita Punya Kemampuan Untuk melakukan Regenerasi Sel-sel yang Rusak Karena penyakit Karena sakit Karena kedoliman Kita Bertahun-tahun Yang mungkin Ada emah Ada gert Ada kista Ada miom Maka kita Kembalikan Lagi Kita Reset Ulang Jadi Tubuh itu Bisa melakukan Regenerasi Kemudian Tubuh bisa Melakukan Repair Perbaikan Disitu Terjadi Kemudian Refansi Kembali Tapi butuh Waktu Butuh Kesabaran Bagi kita Maka Sabar Ini menjadi Kunci Maka Ketika kita Sabar Diuji Sesungguhnya Itu adalah Setengah Daripada Obat Insya Allah Jadi gitu Makanya Bagi Seorang Mukmin Ketika Dia sakit Maka Sesungguhnya Sakit Itu adalah Sebagai Wadah Untuk Belajar Dan Sebagai Ujian Ketika kita Bersabar Maka Itu Insya Allah Menjadi Hal yang Terbaik Ketika Diuji Dengan Kesenangan Kita Bersyukur Itu adalah Seorang Mukmin Insya Allah Jadi ini Penting Kita Kemudian Berada Dalam Keadaan Sehat Baik Sehat Secara Spiritual Kita 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 Memakan Yang haram Kita Tidak Melakukan Hal yang Subahat Yang Bid'ah Yang Dilarang Allah Kita Kemudian Tidak Menyekutukan Allah Kita Mengikuti Syariat Beriman Membenarkan Syariat Allah Secara Spiritual Kemudian Secara Mentalitas Kita Mentalitas Sehat Tidak Ngedon Optimis Ketika Kita Diberi Kesusahan Maka Kita Optimis Kemudian Secara Emosional Juga Tenang Kita Menjadi Orang Remut Takin Yang Tenang Dan Secara Fisik 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 Yang Kuat Makanya Dimulai Dari Pikiran Kolbu Yang Kemudian Bersih Kita Melakukan Taski Pembersihan Segala Macam Akhirnya Melahirkan Jiwa Yang Kuat Itulah Beberapa Kemudian Secara Kesehatan Adalah Enzim Yang Ajaib Yang Dimiliki Oleh Tubuh Kita Sendiri Jadi Tubuh Kita Memproduksi Enzim Maka Biar Enzim Ini Kemudian Tetap Dijaga Di Dalam Tubuh Kita Terutama Enzim Pangkal Maka Perlu Memakan Makan 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 Yang Segar Buah Buahan Sayuran Air Putih Itu Makan Yang Sehat Dan Juga Herbal Yang Merupakan Bagian Untuk Recovery Kita Sembuh Secara Holistik Secara Menyeluh Gitu Ya Insyaallah Nah Itulah Beberapa Materi Yang Saya Sampaikan Di Malam hari Ini Nah Kita Belum Meninformasikan Bahwa Ada Satu Herbal Yang Menjadi Unggulan Kita Di Asbo Herbal Rancikan Khusus Yang Membantu Melewati Anda Dalam Mengatasi Penyakit Herbal Ini Dibuat Sesuai Dengan Masing Masing Penyakit Yang Dialami Jadi Asbo Adalah Salah Satu Teman Anda Untuk Melewati Masa 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 Sakit Dengan Pilihan Yang Aman Dan Alami Yang Berbasis Dari Tubuh Tubuhan Jadi Indonesia Banyak Sekali Tubuh Tubuhan Yang Berhasiat Dan Kita Meracikan Untuk Anda Bisa Anda Konsultasikan Secara Gratis Kepada Kita Jadi Racikan Ini Nanti Bisa Diminum Setiap Hari Ada 30 Kantong Untuk Treatment Satu Listening Tiga bulan Kedua Repairing Tiga bulan Ketiga Maintenance Jadi Kita Membuatkan Herbal Khusus Karena Setiap Orang Punya Masalah Yang Berbeda Tidak Bisa Disamakan Jadi Makanya Herbal Setiap Orang Beda Beda Itu Silahkan Teman Teman Kalau Misalkan Butuh Bantuan Kita Untuk Mengatasi Treatment Segala Macam Bisa Konsultasikan Gratis Untuk Penyakit Tertentu Herbal Racikan Khusus Untuk Membantu Anda Melewati Dan Mengatasi Penyakit Sakit Segala Macam Untuk Konsultasi Free Tidak Ada Penghutan Insyaallah Itu yang Bisa kita Sampaikan Nah Itu yang Mungkin Materi Silahkan Kita Diskusi Di ruang Virtual Di ruang Pembelajaran Kita Mudah Mudah Ini Menjadi Barokah Kita Memohon Pada Allah Menjadi Ridho Yang Kemudian Kita Mendapatkan Pahala Insyaallah Mungkin Itu Materi Dari Saya Mungkin Sudah Satu Jam Ini Saya Menyampaikan Sudah Jam Sembilan Lebih Silahkan Jika Teman Teman Ada Satu Diskusi Yang Perlu Disampaikan Perlu Ditambahi Atau Kemudian Perlu Ditanyakan Silahkan Bisa Ditulis Di Chat Ataupun Nanti Bisa Disampaikan Mungkin Itu Mas Adi Terima Kasih Dari Saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Teman Teman Menarik Sekali Materi Pada Kesempatan Ini Memang Bahwa Sebenarnya Tadi Disampaikan Mas Bayu Sangat Luar Biasa Disampaikan Bahwa Sebenarnya Dokter Obat Seorang Herbalis Bahkan Herbal Itu Herbal Pun Bagaimana Sebenarnya Memberikan Ruang Terhadap Tubuh Untuk Merefungsi Kemudian Memperbaiki Dirinya Karena Ada Sel Kalau kita Jelasin Sel Kemudian Ada Banyak Sekali Sel-sel Yang Memang Kemudian Menjadi Penyembuh Diri Sendiri Atau Biasa Disebut Tubuh Itu Adalah Dokter Terbaik Jadi Bahasa Dalam Satu Konsep Keilmuan Itu Bahwa Tubuh Itu Adalah Dokter Terbaik Baik Buat Teman-teman Yang Mau Tanya Bisa Langsung Ngecungkan Tangan Bisa Langsung Ngobrol Oh Ya Itu Ada Silahkan Langsung Disampaikan Aja Boleh Yang Angkat tangan Boleh Disampaikan Langsung Yang Angkat tangan Reset Nanti Tinggal Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ike Tahun 2019 Itu Saya Melahirkan Anak Pertama Kan Cesar Kemudian Tahun 2002 Melahirkan Anak Kedua Itu Normal Nah Pas Habis Lahir Lalu Contoh Ali Pas Banyak Sekali Kemudian Setiap Kali Bangun Tidur Itu Badannya Sakit Sakit Semua Kemudian Seperti Dari Duduk Mau Bertiri Itu Persendian Persendian Sakit Sakit Itu Kira-kira Kenapa Ustadz Padahal Habis Lahiran Sudah Diurut Sudah Minum Jamu Bersalin Juga Tapi Masih Seperti Itu Kira-kira Apa Sebabnya Ustadz Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Ini Perlu Kita Obrolkan Dulu Ya Bu Ya Sisa Jerap Langsung Ya Mas Dia Jadi Yang Dimakan Selama Ini Biasanya Apa Bu Yang Olah Makanya Kalau Makanan Saya Masih Normal Normal Si Ustadz Cuman Normalnya Apa Contohnya Atau Ada Pelet Tapi Kita Bisa Analisa Dari Sini Jadi Sesungguhnya Gejala Yang Tadi Sebenarnya Gejala Tanda Tanda Kalau Ada Inbalance Di Dalam Tubuh Kita Contoh Rasanya Sakit Linus Segala Macam Itu Mungkin Apakah Kemudian Ibu Suka Memasukkan Pelet Table Food Kemarin Kita Di Kelas Yang Sebelumnya Kita Jelasin Nanti Bisa Dilihat Materinya Jadi Simulator Rasa Yang Akhirnya Menjadikan Makannya Jadi Berlebihan Salah Satunya Rasa Yang Pedas Rasa Yang Gurih Rasa Yang Manis Yang Kemudian Berlebihan Sehingga Merangsang Untuk Makan Terus Apa Ada Dalam Bumbu Dalam Masakan Ya Ustadz Saya Memang Suka Yang Manis Manis Suka Yang Asing Asing Suka Yang Pedas Cuman Kemarin Setelah Ikut Kelasnya Yang Dua Pertemuan Itu Saya Berusaha Merubah Pola Makan Saya Ada Perubahan Sedikit Cuman Tidak Signifikan Seperti Itu Usia Berapa Buk 31 Masih Sangat Mudah Sebenarnya Tapi Sejak Lahiran Anak Keberapa Bu Apa Putus Putus Oh Itu 2019 Melahirkan Anak Keberapa Oh Tidak Suaranya Tes Suara Kedengar Ya Bu Itu 2019 Melahirkan Anak Keberapa Bu Anak Pertama Ustaz Pertama Tapi Normal Ya Bu Yang Pertama Yang Kedua Normal Jadi Kalau Kalau Boleh Saya Jawab Yang Pertama Ketika Ada Muncul Masalah Seperti Itu Maka Yang Pertama Kita Perbagi Asupan Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Ya Kayak Kripik Kripik Senek Segala Macam Dihindari Ya Gitu Kalau Termasuk Terpaksa Makan Gorengan Yang Digoreng Itu Ikan Telur Ataupun Daging Ayam Gitu Gak Apa Itu Jangan Terlalu Banyak Makan Yang Berbasis Tepung Gitu Ya Kemudian Jangan Yang Berbasis Tadi Gula Gula Dan Juga Kalau Bisa Nasi Putih Nanti Dicampur Dengan Biji Bijian Itu Campur Dengan Kacang Ijau Jagung Beras Merah Itu Dicampur Dimix Gitu Dimix Lebih Bagus Nanti Biji Bijian Nanti Ketika Masak Balik Di Magikom Ataupun Masak Dilihat Itu Jadi Nasi Lihat Itu Sehat Misal Loh Dicampur Potongan Serai Potongan Kunyit Segala Macam Itu Jadi Lebih Sehat Nasinya Jadi Kalau Mau Masak Nasi Putih Jangan Hanya Nasi Putih Campur Serai Potong Potong Campur Daun Salam Campur Daun Pandan Campur Biji Bijian Campur Tomat Itu Gak Apa-apa Diaduk Insya Allah Itu Nah Kalau Bagi Kemudian Yang Ada VCO Di rumah Bisa Campur VCO Satu Sendok Untuk Meminimalisir Kadar Gula Dalam Nasi Putih Itu Sendiri Insya Allah Jadi Yang Sedang Terjadi Itu Bagian Daripada Salah Satu Ada Perubahan Perubahan Daripada Hormon Di dalam Tubuh Perubahan Daripada Enzim Di dalam Tubuh Makanya Banyakin Makan Makan Sayuran Segur Segala Macam Nanti Ada Bisa Pakai Herba Racikan Di Treatment Bu Jadi Ibu Bisa Pakai Herba Racikan Khususus Kemudian Sambil Kemudian Pula Makan Sehingga Nanti Pelan Pelan Bisa Mengembalikan Tubuh Kepada Kondisi Statisnya Kepada Kondisi Normalnya Gitu ya Bu Insya Allah Jadi Pola Makan Diperhatikan Hijrah Pola Makan Stop Makan Palsu Makan Yang Dibuat Di pabrik Makan Ultra Process Menjadi Makan Yang Real Food Makan Sehat Sayur Asem Sayur Lodeh Sayur Bening Sob Itu Makan Sehat Yang Gitu Itu Gitu Kemudian Ibu Makan Sarapan Ngambil Yang Sehat Singkong Ubi Gitu Jadi Berhenti Ngambil Snack Snack Segala Macam Gitu Jadi Simulator Rasa Ya Jadi Rasa Itu Banyak Ada Pahit Ada Manis Segala Macam Jangan Hanya Rasa Yang Kemudian Didominasi Oleh Gurih Sama Manis Saja Tapi Ada Pahit Ada Kecut Ada Asam Ada Asin Macam Macam Asin Asin Juga Jangan Terlalu Asin Kalau Ibu Terlalu Banyak Makan Garam Nanti Jadi Darahnya Terlalu Kental Nanti Di Badan Jadi Rasanya Pegel Pegel Semua Jadi Gak Enak Gitu Ya Bu Insya Allah Nanti Ibu Bisa Konsultasi Ke Saya Di Nomor Telepon Nanti Bisa Untuk Kita Diskusikan Melewati Kondisi Badan Yang Gak Enak Dengan Herber Hacikan Insya Ibunya Mungkin Ada Tanggapan Putus Putus Suara Ibu Oke Yang Lain Dulu Boleh Disampaikan Langsung Nanti Buat Teman Teman Yang Mau Tanya Boleh Disiapin Pertanyaannya Ini Mas Izin Bertanya Jika Sedang Treatment Herber Hacikan Apakah Boleh Minum Seperti Kunyitin Atau Yang Lain Untuk Kasus Seperti Misalkan PCOS Atau Harus Selesai Treatment Dulu Baru Minum Kunyitin Oh Boleh Kalau Mau Minum Kayak Kunyitin Kayak Yang Lain Boleh Karena Herbal Itu Bagi Pula Hidup Sehat Jadi Herbal Itu Bukan Obat Kimia Herbal Itu Bagi Pula Hidup Sehat Maka Anda Kalau Masak Dikasih Bumbu Herbal Rempah Itu Udah Bagian Pada Hidup Saya Bawang Itu Gapapa Makan Kurma Makan Kacang Segala Misalkan Boleh Yang Rest Dulu Mas Adi Mungkin Yang Rest Dulu Oke Boleh Disampaikan Langsung Siapa Mbak Silahkan Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Menijin Sebelumnya Ustaz Seperti Yang Saya Alami Gitu Ustaz Kalau Misalnya Saya Banyak Aktivitas Gitu Kan Contohnya Saya Bekerja Di Sekolah Gitu Ustaz Tata Usaha Terus Setelah Selesai Sekolah Itu Saya Ngaji Gitu Kan Banyak Aktivitas Terus Sering Nek Motor Gitu Ustaz Itu Kenapa Kaki Saya Terasa Pegel Gitu Ustaz Terus Mulai Dari Paha Gitu Sampai Ke Bawah Gitu 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 Ada Kesemutan Enggak Pak Enggak Enggak Ustaz Enggak Ngerasa Kesemutan Cuman Kalau misalnya Banyak Jalan Kayak Gitu Kan Kaki Telapak Kaki Itu Sakit Gitu Menginjakan Terasa Udah Sejak Apa Sebenarnya Udah Hampir Setahun Gitu Sih Minum TPR Oke Kalau Ini Gimana Bu Kalau Hidnya Gimana Bu Alhamdulillah Lancar Ustaz Rambutnya sama puluh kayaknya Ustadz kalau tingginya berapa bu 149 oke gitu usia bu berapa puluh berapa puluh sembilan Ustadz 2939 29 Ustadz masih mudah banget sih ya saya lebih tua ya jadi kalau ini kondisi anomali ya bu tinggal dimana di Medan ya di eh tapi kalau dari ribet ayah ibu itu ada yang kena ini nggak bu diabetes atau Samurat enggak ada Ustadz ayah ada diabetes nama juga nggak ada jadi kalau yang pertama ya yang pertama perbaiki minum air putihnya ya bu iya jadi itu karena kondisi darah terlalu kental jadi terlalu terus ke dalam macam itu kemudian kurangi makanannya digoreng mungkin banyak makanan yang digoreng ya bu itu enggak sih Ustadz enggak terlalu ya ya abang itu kayak mana enggak suka yang beri punya minyak tapi suka ngemil biasa aja sih Ustadz biasa aja masih gimana Bu kalau misalnya ada makanan yang ngomel tapi nggak palakali rutin gitu terus ceritakan behaviornya maksudnya Ustadz kebiasaan ya behavior kebiasaannya enggak pala jarang makan panjang food ya gitu kan ya makan saya agak telat memang sih gitu kalau ribet penyakitnya Bu Alhamdulillah katun saya sering bekam enggak sering bekam sih katanya kolesterol Ustadz banyak pengentalan darah terus sering bekam kalau terasa badannya pegel gitu kan terus punda ini sakit kayak gitu kan buku itu pegel gitu karena kan saya apanya itu aktivitasnya itu nengok komputer gitu kan sering nengok komputer terus naik motor sering gitu mungkin karena aktivitas dakwah itu ya jadi sering naik motor Ustadz kalau tidur malam jam berapa Bu paling lama itu jam 11 jam 11 malam oke kalau pagi ya tubuh ya Iya insyaallah Ustadz oke oke terus ini saya capek aja ibu-ibu sebenarnya tuh iya kan berarti saya nggak nggak bisa capek kali ya Ustadz ya enggak jadi sebetulnya kalau capek itu Ibu perlu perlu nutrisi untuk menopang itu menopang energi dalam tubuh itu makanya makanya jangan telat ini ibu makanya jangan telat itu terus kemudian kalau kalau ngemil memilih jangat yang kayak snack snack kayak kripik-kripik tapi ngemilnya makan makanan yang kemudian kayak singkong ubi segala macam atau buah atau segala macam terjauh lebih bagus insyaallah gitu kalau bisa Ibu untuk untuk apa nama air putih ditingkatkan lagi itu Ibu bisa ambil kapsul kelor untuk menguatkan teksu tetap tulang dan sendinya gitu Iya saya udah itu jadi itu untuk menguatkan itu dan sempatkan istirahat kalau bisa tidur kaya lula jam 11 sampai jam 1 siang kalau bisa itu bagus banget kaya lula itu ya walaupun hanya sekedar rebahan ya jadi untuk merecovery kembali tubuh gitu selain kelor yang pertama adalah ini eh ibu minum air putih yang pertama itu ibu bisa ambil juga dari kita itu ada namanya lingsi ada ada herba lingsi ibu ada herba lingsi nama ya Ustadz ya jadi lingsi itu dia dari jamur lingsi dia akan menguatkan limpa sama liver jadi kalau suka gampang lemes enggak Bu Iya bener Ustadz capek kali rasanya kayak kayak ini nah ini gitu kan Ustadz ada job lah gitu kan alat HP berapa HPnya berapa hemoglobin berani cek ya Bu hemoglobinnya enggak pernah cek cuman minggu semalam saya cek tensi 110 per 80 Ustadz Oh itu HPnya rendah itu darah rendah itu mulai rendah ibu berarti kurang energi itu itulah ibu saya sarankan makan sayur-sayuran hijaunya lebih banyak Iya saya ya makan sayur lebih banyak AMC sama lingsi itu bisa menjadi apa penguat liver sama limpa untuk memproduksi darah biar produksi darahnya lebih bagus lebih banyak gitu 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 Masya Allah alhamdulillah dakwah Insya Allah berkah hidup hidup juga marah gila hari Minggu bukan padat tukar Ustadz makanya gitu berapa kelompok kalau aku ya diisi masih remaja Ustadz ininya yang diisi Oh saya juga setiap hari ngisi halako seminggu full itu mau ini tapi cuman yang namanya amanah Ustadz Masya Allah nggak apa-apa itu kehormatan ikhtirahum Insya Allah itu ya Ustadz kalau ini melahirkan berapa kali Bu udah pernah melahirkan melubuh masih single Oh masih single lo itu makanya produktif kali setiap hari Masya Allah itu jadi luar biasa ya ini ibu itu luar biasa tidak makanya itu tadi dijaga kesehatannya jangan sampai terforsi yang boleh lah tapi jangan sampai zulim berikan hak tubuh dulu kepada tubuhnya untuk beristirahat untuk makasih nutrisi yang bagus makanan yang bagus ya gitu itu tidur juga jangan bergadang ya maksimal tidur sebenernya jam 11 malam udah tidur lah sampai jam 1 kalau mau bangun di atas jam 1 mau tilawah mau tahajud mau belajar sampai subuh nggak apa-apa tapi yang penting jam 11 sampai jam 1 tidur gitu pastikan itu kalau mau tidur jangan makan dulu buku segala macam itu nanti untuk penguat sendi dan tulangnya tuh ibu bisa ada makan-makanan yang bagus sesungguhnya untuk menguatan itu salah satu makanan sayuran hijau untuk menguatkan biar nggak lemes itu jadi ada masalah di nanti mungkin ada kesempatan di cek HB-nya cek HB aja kalau di itu cek HB murah kok paling Rp75.000 bisa cek HB itu jadi biar tahu kondisi jadi yang namanya ngecek itu perlu biar kita tahu faktanya kalau kita tahu faktanya maka nanti kita enak solusinya mau seperti apa kayak gitu itu itu hemoglobinnya berapa itu kan tensinya berapa itu kalau perlu di apa medical check up ya kalau kalau apa namanya Insyaallah itu mudah-mudahan nanti bisa nanti hubunginlah nomor saya ya apa ya Ustadz saya nomor admin Oh kalau nomor-nomor saya dicara-cara tuh 081-081-6652737 Mas Bayu aja Astro itu salah satu enam 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 dua tujuh tiga tujuh cuma sepuluh angka itu nomor saya nanti bisa ngobrol lebih panjang Insyaallah ya siap Ustadz ada lagi mungkin Bu Mbak silahkan berarti saya dengan keletihan terus sama kekurangan kayak percairan gitu ya Ustadz ya itu sebetulnya kalau organ yang organ yang perlu perhatikan organ limpa namanya Bu organ limpa limpa itu membantu tubuh memproduksi darah ya ini limpa Nah jadi ketika eh makanya ibu pentingnya sarapan ya saya sarankan ibu harus sarapan sesungguhnya tapi ini kalau bulan Ramadan maka ibu harus sahur nanti jangan pernah tinggalkan sarapan jangan sampai sarapan udah siang itu jangan kalau jam 9 Ustadz masih bagusnya itu sebenarnya kalau kita mau jujur yang namanya eh apa namanya eh makan-makan itu sebetulnya eh jam 9 bolehlah makan tapi jam 6-7 ya ada ada diisi lah walaupun hanya satu kurma atau apa itu itu kalau pas enggak puasa ya gitu jadi kalau kalau pas enggak puasa makan itu sehari lima kali ya lima kali ya lima kali itu jam 6-7 minimal diisi air putih atau air hangat itu makan itu bukan harus kayak makan Naci Padang ya makan itu memasukkan bahan makan itu hanya satu biji kurma satu anggur atau satu potong papaya itu itu jam 6-7 kemudian yang kedua jam 9-10 itu ibu bisa sarapan atau kalau sarapannya pagi makanya jam 9-10 ibu ngemil gitu ya kemudian makan yang ketiga tuh jam 12 jam 1 itu makan siang biasanya itu makan yang ke-9 lagi sore gitu ya Ustadz tadi jam 3-4 itu penting banget untuk tubuh gitu terus yang lima itu adalah ya antara jam 6 sampai jam 8 malam gitu itu itu lima kali karena itu di surat al-araf itu kan dan makan dan minum lah itu ayat itu bareng dengan ayat sholat yang sholat itu juga lima kali gitu jadi dalam jadi ada ada nanti kalau misalnya kita belajar herbal dan holistik ada kerja organ tubuh itu tapi bukan makan berat ya maksud saya itu itu tapi makhluk diisi aja gitu tapi jangan diisi kemudian makan makanan kayak snack snack makanan instan jangan gitu kita harus menjadikan ketika kita makan kita membawa pemahaman bukan hanya membawa nafsu gitu jadi pentingnya kita buka hijrah itu bukan hanya secara pemikiran saja tetapi secara pola makan dia perlu hijrah karena pola makan masyarakat modern itu banyak makan makanan sampah jadi yang namanya westernisasi itu bukan hanya pemikiran tapi juga meliputi fun food fashion kan makanan juga gitu hari ini memang bagi aktivis dakwah ini penting banget ya pemahaman seperti ini gitu jadi itu insya Allah ya jadi ya dikuatkan limpahnya banyak makan sayuran hijau minum lingsi atau kapsul kelor secara rutin gitu ya nanti minumnya bisa kalau pas puasa ya dua kapsul pas buka dua kapsul pas sahur dua kapsul kalau belum puasa nanti dua kapsul pagi dua kapsul siang dua kapsul sore gitu ya ya stop siap gitu nah tadi ada yang nangin nomor diurang nomor saya itu 08166 52737 Mas Bayu gitu Insya Allah ada lagi Bu Tidak ada Ustaz Sukron Zazakumullah Ustaz Amin Wa'alaikum Gih Matur Nunggu Terima Kasih ya lanjut Mas Adi baik ini Mas ya mau nanya nih kalau ya kalau ISK penyebabnya apa ya Pak terus apa yang harus dihindari laki-laki apa perempuan ISK nya infeksi saluran kencing kan karena laki-laki perempuan beda oke kalau ISK satu ya nahan kencing itu biasa juga jadi ISK banyak sih faktornya ya ISK kemudian kebersihan juga ketika kemudian cekbok segala macam kalau bagi laki-laki kencingnya jangan sambil berdiri ya perempuan Oh perempuan itu jadi jangan suka menahan kencing ISK kemudian yang kedua pastikan bersih Anda ketika kemudian cekbok segala macam ya toharok segala macam bersih ya jadi tidak terjadi infeksi gitu ya karena memang bagi perempuan itu apa namanya krusial ya kemudian celah dalam sering diganti jangan berlama-lama itu salah satu katanya penyebabnya akan itu ya salah satu penyebabnya gitu kemudian juga ada beberapa bakteri patogen di dalam tubuh yang kemudian bisa memicu itu itu jadi ada faktor secara lingkungan faktor secara kebiasaan kemudian faktor secara makanan pola makanan itu yang melemahkan imunitas tubuh jadi ketika muncul gejala atau kemudian ada peradangan di saluran kencing saluran apa namanya pembuangan segala macam nah itu melemahkan daya tahan tubuh akhirnya bisa muncul peradangan itu jadi infeksi infeksi itu bentuk peradangan maka kalau udah kena ISK stop makan tepung terigu ya tepung beras boleh tepung sanggup boleh tapi tepung terigu dikurangi gula pasir dikurangi gitu ya kalau misalkan mau treatment teman-teman bisa pakai herbaracikan ya membantu Anda untuk bertahan hidup dan menyembuhkan penyakit Insya Allah gitu ya kalau tanya-tanya penyebabnya tadi pastikan bersih mungkin bisa sesekali cekok pakai air daun sirih jadi direbus daun sirihnya nanti dibiarkan sampai dingin jadi direbus malam pagi bisa dipakai itu untuk cekok segala macam itu dibersihi biar kemudian dari secara minum kunyitin ya dari kunyit rimpang-rimpang itu bagus bagi ibu-ibu kan minumnya satu satu gelas nggak apa-apa aman itu kan itu Insya Allah atau mungkin mau treatment untuk mengatasi dengan herbaracikan itu mungkin Insya Allah yang lain Mas Adi ada lagi ya Oke baik Mas saya udah satu bulan nggak bisa tidur kenapa nggak bisa tidur itu ada masalah hormon itu jadi kalau susah tidur jadi di tubuh manusia itu ada luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala memproduksi hormon yang namanya hormon melantonim Insya Allah baik-baik ya hormon melantonim itu hormon yang memberi rasa ngantuk maka ngantuk ini sesungguhnya nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ngantuk itu nikmat dari Allah jadi ketika ngantuk obatnya adalah tidur maka beruntulah orang-orang yang kemudian rasa ngantuk ya Insya Allah jadi makanya nanti kita jangan malam-malam jam sepuluh selesai jadi ketika Anda ngantuk maka itu nikmat kalau Anda nggak bisa tidur itu maka Anda harus menceritakan ini apa saja yang dilakukan apa mungkin terlalu banyak pegang HP apa mungkin terlalu banyak minum kopi atau mungkin siang tidurnya lama banget nah itu mungkin bisa dijelaskan gitu ya atau mungkin stres gundah gelisah itu karena kalau nggak bisa tidur yang menjadi masalah itu adalah hormon melantonim gitu ya maka kalau Anda mau menormalkan hormon melantonim nanti ada caranya pakai herbal racikan khusus nanti bisa kami racikan untuk mengatasi susah tidur itu ya biar nanti Anda bisa tidur ya tapi tidak tidur terus itu tapi bisa mudah tidur dan bangun tidur badannya seger gitu ya nanti bisa hubungi nomor saya atau hubungi admin asbo insya Allah gitu ya kak kayak nggak bisa tidur tuh curi-ciri ada masalah hormon itu terus ini mbak kalau mau sebelum tidur mandi dulu syukur-syukur mandi air hangat karena Anda berendam air hangat kasih buah mawar gitu ya kasih herbal segala macam nah di asbo juga ada herbal untuk ketika mandi biar fresh gitu ya nanti kemudian kalau suka syukur-syukur pakai air hangat ya mandi ya biar apa namanya relax ketika tidur jadi mandi sebelum tidur itu bagus insya Allah dan nggak bikin rematik pasti nggak bikin rematik aman-aman insya Allah mau yang lain silahkan ini mas ya saya ini bertanya kaki saya mulai dari paha sampai telapak kaki ini yang tadi tadi bukan beda-beda ini pertanyaan yang tadi lagi mas awalnya saya haid sampai 15 hari dengan sangat banyak terus saya ya ke dokter kandungan katanya ada penebalan dinding rahim oke tapi setelah itu saya ya jadi nggak bisa tidur sama sekali siang pun nggak ada ngantuk sama sekali nah itu karena obat hormon itu mas Adi jadi obat hormon begitu jadi yang masalahnya adalah hormon lainnya jadi kalau haidnya terlalu banyak terus keluar itu namanya ada endometriosis ya atau penebalan dinding rahim pertama ada kurangi makan pedas kalau suka makan pedas kurangi makan pedasnya ya kurangi makan protein hewani nya kurangi ya protein hewani kurangi susu daging segala macam kurangi banyak makan sayuran hijau ini bisa mungkin kalau mau di treatment pakai herbaracikan itu nanti suruh ini ya hubungin admin atau hubungin nomor saya nanti untuk isi form konsultasi free itu gratis nanti bisa saya analisa saya bantuin gitu ya mbak kalau mau ngobrol lebih lanjut kalaupun mau zoom-zoom khusus nanti ya mas Adi mungkin nanti bisa hubungin dan tuh jadi gitu jadi ini masalah hormon karena hormon rasa ngantuk itu namanya hormon melatonim hormon melatonim itu diberikan oleh Allah kepada tubuh kita itu memberi rasa ngantuk kalau haidnya udah sembuh tapi yang kacau tidurnya memang masalah kalau anda terus-terusan nggak bisa tidur lama-lama tubuh meradang akan terjadi peradangan nanti yang rusak nanti insulinya dalam waktu lama bisa diabetes ya karena peradangan di insulin ya di hormon apa organ pangreas jadi nanti kelenjar insulinya bermasalah gitu makanya tidur itu penting tidur itu bagian daripada pengobatan ya tidur itu bagian daripada obat kalau bisa tidur lelap bangun pagi seger fresh sehat misalnya ini ternyata ini efek samping dari obat kimesintetisnya efek sampingnya itu efek samping begitu jadi yang namanya pengobatan yang kemudian tidak holistik itu begitu jadi beberapa satu sembuh tapi muncul yang lain gitu karena gitu jadi ada ada impact ya ada dampak gitu segala macam karena melihatnya hanya satu bagian saja tidak melihat secara secara holistik tubuh itu tidak dilihat secara secara holistik gitu insyaallah ini mas masalah haid lagi nih mas yang banyak banget wanita yang ngalamin sih kalau di asbukan banyak yang konsultasi masalah haid ini mas kalau haidnya nggak berhenti-berhenti kemarin konsul sama dokter dikasih obat buat berhentiin darah tapi masih keluar sedikit aja kira-kira gimana cara supaya haid lancar Hai dari nanti banyak bisa hubungi saya ini cukup panjang jadi ketika nanti dilihat rambutnya rontok apa enggak itu kemudian Oh bibirnya pecah-pecah apa enggak kemudian juga ada masalah-masalah yang lain mungkin bisa dicek nanti HPnya berapa segala macam pola makannya gimana kayak gitu jadi kalau kayak gini agak berhenti-berhenti itu ada-ada namanya ibaratnya kayak pendarahan rahim seperti itu ya jadi ada satu pendarahan yang mungkin ada suka makan makanan yang pedes kali ya siapa mbak siapa tadi itu ada suka makan makanan yang pedes berlebihan banyak makan yang tepung kue-kue snack segala macam itu gitu Oh nanti-nanti konsultasi aja ya mbak ini agak panjang dan agak ini inti misalnya karena ini bicara tentang privat kan sebenarnya itu gitu ya diarahkan konsultasi aja ya masa dia ini ya ya Hai sebentar Hai sampai waktunya sampai jam berapa di ini jangan kemalemen ya Oke baik biar kita buat teman-teman yang mau tanya ini udah ada pertanyaan sih Mas oke buat teman-teman yang mau buat teman-teman yang mau tanya oke oke Hai ya putus-putus Mbak ya eh jadi begini Ustaz eh anak saya akan usia dua tahun 10 bulan berapa bu potos-potos 2 tahun 10 bulan itu minggu itu dia sudah muntah-muntah Ustadz kami kebingungan penyebabnya apa gitu ya karena masih baby banget waktu itu akhirnya kami bawa ke dokter ya dan obatnya katanya sih keras gitu ya cuma obatnya obatnya gimana gimana bu putus-putus sore bu obatnya eh lumayan keras gitu Ustaz ada demam nggak bu kenapa Ustadz ada demam nggak enggak ada enggak ada demam cuma muntah terus gitu tadinya kami enggak langsung bawa ke dokter ya itu lagi ngegedein badan gitu ya jadi kami santai gitu cuman karena muntah terus hampir beberapa hari itu akhirnya kami ke dokter kasih obat sembuh Ustadz sempat sembuh gitu cuman akhirnya sempat dede itu muntah warna hijau satu kali gitu dan setelah itu memang akhirnya sering muntah Ustadz gimana bu sering muntah itu sering muntah ya sampai-sampai sekarang pun eh kondisinya ya Alhamdulillah sudah sudah agak baik Ustadz cuman masih muntah gitu beberapa dokter kami datangi gitu karena dokter pertama itu mempunyai skirt gitu terus kami disuruh ke dokter apa ya gitu sampai akhirnya kata dokter yang kami tujuh itu bilangnya ini kurang gizi terus akhirnya kami ke dokter gizi terus akhirnya dede sempat dirawat dokter lain bilang ini TBC gitu biarpun dari dari gejala-gejala itu tidak ada Ustadz gitu tapi itu apa ya dokter sudah mempunyai seperti itu akhirnya kami ikuti sampai akhirnya anak kami sempat sempat ngedrop setelah minum obat TBC itu kan kerasnya gitu terus di cek hatinya itu sempat rusak gitu kemudian dikasih kurlif eh akhirnya membaik gitu eh ini Ustadz anak kami itu gampang sekali kembung gitu gampang sekali gimana Bu gampang sekali kembung Ustadz gampang kalau makan banyak mungkin kayak offer gitu ya Ustadz akhirnya muntah gitu atau kena dingin sedikit muntah gitu jadi seperti itu Ustadz dan dari dari dokter-dokter itu perjalanan itu banyak-banyak apa ya banyak diagnosa-diagnosa yang akhirnya berbeda-beda gitu Ustadz ada dokter-dokter kisi ini diagnosanya adalah dede ususnya kecil gitu eh jadi kami bingung gitu Ustadz ini gimana ya jadi saya tanya dulu Bu oke ya Allah jadi ini malah ini ya jadi dilempar-lempar gitu ya jadi oh dia dia dulu minum asih asli as air susu ibu atau ada susu formula yang diminum asih Ustadz asih dari satu minggu itu pun asih gitu sampai dua tahun asih full asih sampai dua tahun full berat badannya berat badannya sekarang 9 kilo lewat Ustadz tapi usianya sekarang dua tahun 10 bulan itu jadi dede itu udah kelihatan gemuk nanti muntah lagi akhirnya berat badannya turun lagi gitu sekarang usianya 2 tahun 10 10 bulan sekarang Bu ya betul Ustadz 2 tahun 9 kilo 9 kilo belum ada 10 oke lanjut terus kita sukanya apa sudah suka dikasih makan apa Bu dede Bu makanan eh kalau nasi bubur itu memang tidak terlalu terlalu minat Ustadz kalau buah dia suka berganti-ganti ya kalau sukanya apa Bu putus-putus tuh Oh putus-putus ya Ustadz jadi makanan memang dia suka ini Ustadz suka apa biskuit-biskuit seperti itu Oh biskuit ya suka biskuit ya Halo bu nggak kedengeran ya mohon maaf begitu Ustadz Oh jadi sering-sering ibu kasih biskuit jajan-jajan snack gitu ya karena memang anaknya masuknya ibu Ustadz Oh pertama ibu bisa nggak ibu tega nggak itu biskuitnya disingkirkan dulu Bu jadi kalau dari sisi ilmu gisi memang 9 kilo ibu-ibu itu kurang kalau dari umur 2 tahun ya kalau umur 2 tahun lebih itu harus diatas 10 kilo Bu 11-12 itu normal makanya makanya disuruh ke dokter gisi kalau berat badannya segitu makanya ibu ini perbagi asupan makanannya Bu pertama biskuit diganti Bu diganti dengan apa dengan singkong direbus ubici lembu gitu loh pisang gitu Bu iya cuma kami sih berusaha begitu ya Ustadz ya jadi penuh makanan-makanan yang asli ya yang tadi Ustadz bilang cuman memang selera anak belum cepat berganti gitu tapi tetap jangan dikasih Bu tetap aja gitu nanti kalau dia lapar mau itu oh iya Ustadz ya kalau bisa suruh makan tempe mentah Bu tempe ini yang dibuntel daun pingsang tiap pagi itu tempe mentah Ustadz sama singkong ya direbus tuh oh iya kalau ininya kalau ada madu tempenya dikasih madu mungkin masih iya kasih madu Bu anaknya enak makannya kalau kembungnya itu sendiri dari mana ya Ustadz ibu saya tanya itu BAP setiap hari apa enggak Bu enggak ya enggak 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 tiap hari Ustadz nah itu masalahnya disitu Bu numpuk kotoran di usus besarnya bukan ususnya saya kecil tuh tapi kotorannya nggak keluar kalau anak sehat setiap hari harus BAP ibu nanti bisa hubungi kita sebut kita ada ramuan namanya madu bocil Bu nanti bisa di treatment pakai madu bocil itu oh iya Ustadz iya jadi ibu tinggal dimana Bu saya di kuningan Ustadz wah kuningan Jawa Barat wal banyak ini ya adem iya Ustadz kuningan yang dari Cirebon itu kan naik ke atas kan ya iya Ustadz kamu sendiri suka gitu cuman untuk anak ini dan yang saya heran Ustadz sebelum konsumsi makanan ya itu gejala-gejala tadi sudah ada gitu Ustadz ya kayak maksudnya kayak kembung muntah nah jadi kami itu ini apa ya penyebabnya gitu karena panjang kami berobat pun akhirnya tidak mendapatkan jawabannya gitu ibu itu penyebabnya karena anak ibu nggak BAB setiap hari enggak Ustadz waktu-waktu sebelum DT M PASI itu lancar Ustadz kalau pasti minum ASI lancar kan iya tapi ketika udah mulai makan yang lain jadi nggak lancar betul Ustadz betul cuman memang pas dede hanya ASI saja ya selama 6 bulan pun itu suka ada muntah gitu itu gitu Ustadz jadi kami itu sempat bukan sempat ya jadi sering bertanya ini dede kenapa ya gitu 6 bulan muntah tapi muntah itu karena kenyakan biasanya kalau 6 bulan muntah kalau masih 6 bulan kan tapi yang kasian itu nanti itu tadi di vonis apa TBC padahal nggak ada gejala TBC maksudnya dikasih obat TBC nanti pengobatan yang salah diagnolasi yang kelah bahaya bagi tubuh ketika banyak obat-obatan kimia betul jadi saya tuh sudah mapah ya Ustadz sudah jalan ke dokter sini ke dokter sini sampai saya ya Allah ini tuh dede dikasih kami tahu satu sisi kami tahu dokter apa tuh obat-obat seperti itu kan sebetulnya untuk tubuh gitu cuman karena ya dalam kondisi seperti ini gitu tidak berdaya Masya Allah ya Bu yang sabar ya Bu kita doakan siapa Bu nama Putra atau Putri Bu Putri Ustadz Ya Allah semoga sebuah siapa namanya Bu Nadira Aisyah Karimah Masya Allah cantik sekali namanya Nadira ya nanti dedek Nadira ya mudah-mudahan dan apa namanya Ananda di disembuhkan itu sekarang kondisinya masih 9 kilo berat ya Bu ya Ustadz 9 koma berapa itu terakhir itu nanti Ibu-ibu kalau bisa biskut biskut disingkirkan yang keripik-keripik disingkirkan Ibu latih tuh ini Ibu saya tadi saya kasih ya akan tempe mentah tempe dibuka apa dibungkus daun pisang sama singkong itu is bikin dibujuk dan pelan-pelan karena apa namanya nanti lama-lama tuh mau tuh apa namanya kalau menipu sekutnya keripiknya dibuang itu yang biskut biskut dibuang itu itu ya Ustadz ya iya singkong singkong Iya singkong direbus nanti bisa ditambah madu itu itu ya nanti kita ada ramuan ada ramuan tapi bukan bukan madu semuanya itu ramuan herbal tapi dibuat dibuat dan dikasih madu karena biar untuk anak kecil bisa bukan minum gitu kemudian Ibu nanti ada kapsul kelor Ibu nanti dibuka kapsulnya nanti dicampurkan ke makanannya si dede itu biar apa namanya untuk mengatasi masalah nutrisinya yang agak kurang kalau kelor Alhamdulillah Ustadz anaknya juga doyan ini karena saya baru beli ya dari Ibu Eli gitu itu Dino beli gitu Mungkin distributor atau bagaimana di Cirebon ibu Eli bu iya ya iya iya Ustadz alhamdulillah apa tuh dede senang dengan kapsul kelor itu jadi sehari itu bisa langsung diminum itu kapsul kelornya saya kasih makanan enggak apa-apa nanti 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 hubungi saya nomor saya juga nggak papa Bu ya biar lebih jelas ya Bu ini biar bagian ke yang lain atau Nuhun Ustadz ya sama-sama ya nanti konsul-konsul secara privat ya Mbak nanti bisa hubungi admin atau dibuat jadwal khusus nanti atau nomor saya langsung nanti Mas Adik ya langsung ini Mas selanjutnya Mas Ustadz kalau mau promil bagaimana kalau mau promil nanti kita lihat dulu masalahnya gimana nikahnya udah berapa tahun ya jadi syarat kehamilan itu ada tiga secara fisiologis yang pertama itulah kesehatan organ reproduksi wanita tidak ada kista tidak ada miom kemudian syarat yang kedua adalah sel telurnya bagus tidak ada PCOS ya sel telurnya besar bisa dibuahi dan yang ketiga adalah kualitas sperma laki-lakinya bagus itu secara jasmani syaratnya itu kalau itu terpenuhin selalu mudah kalau belum hamil mungkin bisa konsultasikan khusus tuh udah nikah berapa lama apakah masalahnya di Hai di kista atau di laki-lakinya ya nanti bisa hubungi hubungi saya ya biar lebih detail ya nanti ada nomor yang bisa dihubungi nomor saya itu di tadi disampaikan kemudian juga bisa nanti kita bisa ngobrolin tes di Zoom ya gitu mungkin ya yang lain lagi di silakan anak saya setahun belakangan ini sering batu pilak dan asma usia 3,5 tahun bahkan kadang umimisan itu gimana ya itu bisa nanti di treatment tuh itu kita nanti ada racikan khusus untuk anak-anak tuh nanti kita masukkan di apa namanya ada madu bocil itu jadi nanti untuk mengatasi itu jadi untuk melewati rasa sakit itu itu umurnya berapa 3 tahun tadi ya Iya 3,5 nah itu nanti itu gimana nanti umimisannya gimana setiap berapa hari sekali ini misalnya kemudian BAB nya gimana terus kalau kalau kambuh pas asmanya kamu apa sampai bunyi ngik-ngik ya bungi mengi ngik-ngik gitu nanti bisa lebih jelas juga apa namanya bisa ngobrol dengan kita lah Bu Insyaallah itu nanti kita bantuin untuk melewati masa-masa penyembuhan Insyaallah Oke dua lagi pertanyaan Mas Oke kalau setelah BAB anus terasa gatal dan rib padahal peses tidak keras dan pernah juga BAB berdarah tapi hanya sekali selain selain itu saya juga sering mengalami gusi berdarah dan pilek tiap hari kalau hawa dingin ataupun setelah berudu ibu seringkali bersin 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 dan melar itu bagaimana nah ini ada masalah melemahnya imunitas tubuh ya jadi Ibu ada masalah melemahnya imunitas tubuh jadi tanda-tanda ini sinyal ini bukan penyakit tapi ini sinyal ini sinyal tubuh ya bahwa ketika kemudian bersin-bersin alir hidup segala macam ataupun nanti bisa tiduran ataupun BAB nya kok ini BAB nya nggak keraskan berarti nggak sembelit kan tapi kalau berdarah nanti cek juga ini ada ambien atau nggak ada wasir atau nggak gitu ya nanti bisa ini Ibu nanti Ibu bisa hubungi saya secara khusus lah untuk membicarakan ini sama kalau mau di treatment nanti bisa pakai herbaracikan khusus itu itu jadi kalau tanya ini bagaimana ini ada satu imun tubuh yang lemah yang mulai melemah ini harus segera diatasi ya mumpung belum jadi penyakit yang besar gitu ya Bu Insyaallah itu ini pertanyaan terakhir Mas Bagaimana caranya mengatasi penebalan dinding rahim dan PCOS sudah ke dokter sama herbal tapi belum ada perkembangan juga ya oke usianya berapa Bu nanti Ibu bisa pakai herbaracikan ya jadi treatment pakai herbaracikan kita punya konsep untuk mengatasi masalah ini tapi butuh waktu minimal sembilan bulan minimal ya sembilan bulan untuk mengatasi ini jadi kalau penebalan dinding rahim endometriosis nanti kita akan lihat kita analisa kalau syukur-syukur ada hasil dari laboratorium ada usg baik usg secara transvaginal atau uge usg ya gitu kemudian udah udah menikah belum Bu itu usia 20 tahun apa rambutnya rontok segala macam nanti ini aja bu hubungi kita sebab nanti ada form konsultasi yang perlu diisi nanti biar kita bisa sampaikan analisanya termasuk pola pemakannya segala macam nanti hubungi nomor admin hubungi nomor saya tadi 0816652737 nanti akan saya kirimkan form konsultasi untuk dianalisis lebih dalam lagi biar nanti bisa di treatment pakai treatment khusus gitu ya Insyaallah ya tadi dari siapa tuh dari mbak Yunita itu Insyaallah udah di ini mungkin di sekian ya baik ada lagi ah buat teman-teman yang masih pertanyaan yang punya pertanyaan nanti bisa langsung konsul ke Mas Bayu buat treatment juga nanti akan kita upayakan nanti bisa melalui admin atau bisa langsung ke Mas Bayu nanti untuk treatment secara pribadi nanti kita bisa jaduarkan karena memang kita asbo punya visi bagaimana menyongsong untuk sehat berkelanjutan kepada masyarakat secara halayak dan secara umum jadi kita pengen bantu buat teman-teman mbak mbak mas mas sekalian semuanya bisa langsung konsul nanti ke Mas Bayu atau ke admin minta aja jadwal nanti kita buatkan zoom secara karena hal-hal yang kayak tadi itu memang ada kurang lebih harus ada 40 pertanyaan yang harus dijawab jadi mohon nanti untuk menghubungi admin atau Mas Bayu yang mau konsultasi kalau memang mau treatment ya ya sebuah kami punya konsep yang sangat detail dan sangat spesifik buat treatment-treatment teman-teman semua baik eh terima kasih buat semuanya buat teman-teman yang sudah hadir saya mohon maaf mewakili seluruh tim asbo juga ada salah dan tindakan yang kurang menyenangkan eh kita tutup dengan ucapan hamdallah dan doa doa keputul majelis Alhamdulillahirrahmanirrahim sikandir saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat semuanya insyaallah kita akan bertemu di bulan Ramadan terima kasih Terima kasih.